Acara ini dipersembahkan oleh malam hari ini dalam dialog update malam dan hari ini kita akan bicara tentang pandangan publik terhadap KIP ini sebenarnya sesuatu yang cukup penting bagaimana masyarakat bisa ikut juga melihat kinerja, bagaimana juga ikut mengawasi karena keterkaitannya dengan keterbukaan informasi publik tidak hanya dari pemerintahan saja yang harus memberikan keterbukaan informasi tapi masyarakat pun juga bisa secara proaktif melihat atau mengawasi dan tentu saja saya tidak sendiri karena di studio sudah hadir Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur ada Mbak Herma Prabayanti selamat malam terima kasih sudah ada di studio dan ada juga Mas Gilang sebagai akademisi yang juga hadir di studio selamat malam bicara tentang Komisi Informasi tugasnya di wilayah Jawa Timur sebenarnya Mbak Herma bisa memberikan gambaran dulu gak? apa tugas utama dari Komisi Informasi ini dan bagaimana masyarakat bisa sebenarnya ikut mengakses juga? Komisi Informasi itu adalah kami menjalankan undang-undang keterbukaan informasi publik artinya sebenarnya kami juga mengingatkan kepada masyarakat bahwa masyarakat setiap warga negara Indonesia itu berhak memperoleh informasi dan siapa sih sebenarnya penyedia informasi yang diharapkan adalah badan publik badan publik itu adalah lembaga yang mendapatkan dana dari negara baik dari APBN maupun APBD baik sebagian ataupun seluruhnya bisa kita sebut biasa dinas-dinas atau pemerintah provinsi pemerintah daerah pemerintah kabupaten kota itu adalah badan publik yang memang wajib memberikan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat tapi tidak hanya itu saja badan publik juga wajib mengumumkan informasi-informasi yang memang harus dipublikasikan jadi hanya informasi yang dikecualikan saja di pasal 17 yang memang tidak boleh diketahui masyarakat umum sisanya harus diketahui jadi sebenarnya memang ini semangat dari rakyat untuk rakyat jadi masyarakat memang berhak tahu bahkan mungkin wajib tahu juga karena informasi itu kan data data itu kan sebenarnya sekarang aset luar biasa kalau dulu kita mikir data informasi itu ya cuman barisan kata begitu doang tapi kalau sekarang itu data atau informasi itu sudah menjadi aset yang bisa sebenarnya digunakan dengan maksimal atau bahkan disalahgunakan oleh oknum-oknum oke sebenarnya secara real atau konkretnya gitu ya masyarakat ini seringnya ingin mendapatkan akses ini keterbukan informasi ini cukup penting untuk apa gitu masyarakat harus tahu sebenarnya masyarakat karena dia warga negara ya warga negara itu anda misalnya berada di dalam sebuah rumah kan harus tahu itu konstruksinya apa kemudian capnya seperti apa daun pintunya apa sama bangsa Indonesia atau warga negara Indonesia wajib tahu dan berhak maaf maksud saya berhak tahu semuanya dia berhak tahu informasi-informasi yang ada di Indonesia gitu ini terkait dengan anggaran-anggaran gitu ya termasuk anggaran-anggaran termasuk juga pejabat publik atau pejabat yang berada di salah satu badan publik begitu itu juga berhak masyarakat tahu sebenarnya siapa sih figur pejabat yang ada di badan publik itu juga masyarakat baik mungkin Mbak Arma bisa lebih detail lagi nih sebenarnya kalau mungkin masyarakat menganggap ini hanya anggaran saja enggak gitu ya sebenarnya tapi apa saja sebenarnya bisa diakses informasinya semua informasi bisa diakses selain anggaran juga kalau biasanya masyarakat status kepemilikan tanah merintah dimana saja karena orang kan biasa pengen tahu ya oh itu tanah siapa tanah siapa itu bisa terus kemudian kita sebut kepala dinas itu kita juga harus tahu figur itu beliau-beliau itu siapa sih beliau-beliau itu dari mana sih rekam jejaknya ada yes harus masyarakat berhak untuk tahu baik Mas Gilang dari Anda mengamati gitu ya bahwa sebenarnya pemerintah keterbukaan publik ini udah dari bertahun-tahun sudah dilakukan tapi Anda melihat sejauh ini impactnya bagaimana dan proaktif dari masyarakat sejauh ini seperti apa ya saya kira memang secara praktik beragam ya mas artinya biasanya mereka yang masyarakat yang ada di wilayah perkotaan biasanya lebih apa ya lebih kritis gitu ya kemudian mungkin yang yang mungkin di wilayah yang agak agak dalam barangkali masih agak kalem meskipun sebenarnya sekarang kemudian dengan perkembangan teknologi kemudian masyarakat sekarang relatif apa ya ada gerakan bersama bahwa masyarakat itu jauh lebih apa ya lebih tersedia banyak informasi dan lebih apa lebih ya lebih kritis lebih demanding lah bahasanya lebih begitu jadi memang ya pemerintahnya memang harus masyarakat sendiri sebenarnya perlu tahu gitu ya tentang ini karena ini juga menjadi salah satu bentuk pengawasan gitu ya ya saya kira tadi yang belum mungkin perlu ditambahkan adalah ini kaitannya adalah kalau dalam demokrasi itu konsepnya kan kekuasaan terbatas sehingga kemudian masyarakat juga diharapkan kemudian berpartisipasi untuk membantu mengontrol pemerintahan jadi ketika pemerintah itu membuka semua apa ya data-datanya kita berpikir bahwa pasti pemerintah itu juga tidak mungkin akan menampilkan data yang apa ya data yang tidak valid sehingga sebenarnya ada apa ya ada dorongan bagi internal pemerintah untuk bergerak dan saya kira lebih serius untuk memberikan pelayanan publik tapi dari tahun ke tahun adanya sistem keterbukaan ini apakah menurut Anda juga sudah membuat pemerintah baik itu dari provinsi maupun bahkan ke skup yang kota-kupaten gitu juga tergerak untuk lebih bersih gitu akhirnya atau lebih terbuka tapi kira-kira memang ada tekanan seperti itu ya tadi keragaman sebenarnya begini kalau aturan sebenarnya sudah diterapkan sejak tahun 2010 sebenarnya tapi kemudian kalau lihat beberapa misalnya pemerintahan saya kira Jawa Timur masih harus apa ya pekerja keragaman masih harus didorong dan kemudian harapannya sebenarnya ketika masyarakat jauh lebih apa ya lebih proaktif untuk apa ya bertanya apa ya kritis meminta karena begini sebenarnya masyarakat itu kritis tetapi kemudian apa ya kesadaran bahwa mereka itu berhak tahu itu yang apa ya dan ada saluran-saluran yang resmi itu yang sebenarnya harus dijelaskan masyarakat saya yakin sekarang kritis pengen tahu pengen tahu tetapi kemudian menemukan antara saluran yang diberikan dengan apa ya keinginan masyarakat itu yang harus lebih berkerja keras untuk mempertemukan itu iya jadi masih ada gap gitu ya sepertinya ya kalau masyarakat sekarang memang unsur keponya itu sebenarnya ada gitu ya apalagi terkait dengan pemerintah kebijakan pemerintah atau bahkan anggaran gitu termasuk yang di akhir tahun biasanya adalah plot-plot untuk anggaran di APBD gitu ya Anda melihat masyarakat di Jawa Timur sendiri gimana apa ya tingkat kekritisannya atau tingkat keproaktifannya untuk melihat ini sebagai pesawat untuk penawasan juga kalau sekarang itu masyarakat itu trendnya ya trendnya jadi kami juga mengurusi selain selain kita mengajak masyarakat untuk kepo tadi dalam talian kutip ingin tahu terhadap banyak hal itu kami juga mengurusi sengketa informasi nah sengketa informasi itu adalah parameter dari kekepuan masyarakat tadi oke nah seperti itu jadi ada kita punya ratusan sengketa informasi yang belum terselesaikan dan paling banyak adalah terkait dana desa oke kita tahan sampai di poin itu nih ternyata ada juga gitu ya pertanyaan-pertanyaan itu utamanya terkait dana desa yang masih menjadi sengketa informasi disana kami sudah terlebih dahulu Mirsa dialog update malam hari ini didukung oleh Diskom Info Provinsi Jawa Timur kami akan kembali saat lagi cara ini dipersembahkan oleh kembali lagi sahabat sehat di hatimu sehat itu mudah sampah di tiga ini sampah berbahan berbahaya dan beracun ya sebenarnya kalau darurat sampah itu kita semua sudah merasakan bahwa sampah itu akan menjadi masalah kalau kita tidak memanagenya tidak mengolah dengan baik membuat tubuh sehat karena kaya akan mineral vitamin dan serang ya Mirsa Anda kembali dalam dialog update malam hari ini dan saya masih bersama dengan Maherma sebagai wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur dan juga ada Mas Gilang salah satu akademisi yang juga ikut mengkritisi bagaimana pandangan publik terhadap KIP dan dialog update malam hari ini didukung oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur tadi dialog perbincangan kita sampai pada sekitar-sekitar informasi terkait dengan dana desa betul ini memang lagi hype hype gitu ya karena memang jumlahnya besar yang terlibat juga sedemikian banyak gitu dan banyak juga yang akhirnya kayak gelap gitu informasinya bagaimana ini jadi makanya sekarang itu kan desa harus bergerak untuk menopang perekonomian di Indonesia dan itu difasilitasi oleh negara negara sudah hadir terhadap perkembangan perekonomian di tingkat desa namun pertanyaannya apakah warga di tingkat desa sudah siap mengelola dana desa itu jadi pertanyaan siap atau tidak harus siap karena Indonesia harus terus maju nah bagaimana supaya mempercepat kesiapan mereka adalah ikut mengawasi seluruh warga negara ikut mengawasi penyerapan dana desa maka dari itu sekarang paling tidak anda mungkin yang warga berdesaan atau kita warga perkembangan juga ikut melihat begitu di desa itu bagaimana sih dana desa ini bisa terserap dengan baik atau enggak kalau enggak anda bisa langsung tanya kepada aparat desa pemerintah desa begitu terkait penggunaan dana desa nah karena sekarang sudah banyak yang tanya dan sudah banyak yang enggak dijawab akhirnya masuklah sengketa informasi itu ke tempat kita dan jumlahnya cukup banyak yang paling banyak catatan kami adalah di Kabupaten Mojokerto yang sekarang cukup banyak jadi ada sengketa informasi yang cukup banyak di Kabupaten Mojokerto jadi kami harap ada transparansi atau ada keterbukaan dari pemerintah desa dan juga ada kritis dari masyarakat untuk ikut mengawasi dana desa untuk keterbukaan ini di poin ini saja gitu ya kuncinya sebenarnya ada di siapa kepala desa berarti kuncinya keterbukaan adalah pemerintah kita enggak bisa disebut karena memang atasan PT ID memang kepala pemerintahan sekretaris desa maksud saya sekretaris desa sebenarnya tapi yang bertanggung jawab ya lembaga tersebut pemerintah tersebut badan publik tersebut sebenarnya jadi lebih ke sistem mau gak mau gitu ya saling mengawasi dari sistem itu sendiri baru masyarakat akhirnya bisa mendapatkan akses yang lebih terbuka tapi tadi Mas Gilan juga menyebutkan ada gap gitu ya maksudnya ada gap antara penyebatan komunikasi seperti apa gitu akhirnya biasanya kalau menemukan larinya ke sosmed gitu kan padahal sebenarnya jalurnya ada gitu ini jalurnya kemana sebenarnya jadi sebenarnya warga negara Indonesia yang punya KTP berusia di atas 17 tahun dia sudah bisa mengajukan permohonan informasi ke badan publik badan publik itu siapa ya seluruh lembaga yang mendapatkan dana sebagian atau seluruhnya dari negara yang tadi seperti saya bilang jadi misalnya Mas Yabut Kepo tentang Dinas X gitu ya berkirimlah surat ke Dinas X terus kemudian gak dijawab atau dijawab tapi gak puas ngajukan lagi keberatan oke gak dijawab atau dijawab tapi gak puas akhirnya bisa berakhir ke sengketa informasi di komisi informasi oke seperti itu ya jalurnya jalurnya seperti itu jadi mudah sebenarnya sebenarnya mudah gitu ya akhirnya memang masalahnya tahu atau enggak mau atau enggak gitu ya Mas Gilang gimana mau komentar ini saya rasa memang lembaga pemerintahan lembaga badan publik ini juga harus memikirkan apa ya mekanisme yang jauh lebih kompatibel yang lebih apa ya lebih mudah kemudian bagi masyarakat selain kemudian memang masyarakat juga harus di apa ya harus di apa edukasi juga bahwa sebenarnya mereka tuh punya hak dan mereka tuh ada saluran yang bisa mereka apa ya mereka akses terutama terutama misalnya kalau anak-anak muda ini kan lebih suka misalnya menghadapi problem apa dilempar di sosmed sosmed rame dan sebagainya sehingga kemudian tidak apa ya tidak tepat sasaran padahal sebenarnya ada saluran yang bisa di apa ya bisa disalurkan diakses dulu yang utama gitu ya baru mungkin di berbincangkan di media yang lain gitu jadi untuk mengatasi gap itu ya saling pemerintahnya juga harus memikirkan sebuah sistem yang lebih mudah dan kemudian masyarakatnya juga harus di apa ya di edukasi juga bahwa daripada kemudian rame-rame ini ada jalur yang kemudian bisa langsung ini bisa lebih dapat tanggapan lebih konkret gitu ya tapi memang tadi ketika Mbak Irma menjelaskan bisa apa ya mengirim surat saya membayangkan waduh nulis surat gitu ya kayaknya dari tahun kapan gitu kesannya padahal sekarang siap email bisa dinas juga punya akses untuk semacam customer service ya lah gitu yang penting harus ada bukti atau evidence yang menyatakan bisa surat bisa email bisa juga ada juga badan publik yang sudah ada formnya gitu jadi kan tidak semua badan publik punya form nah kalau kita tidak punya catatan atau email atau surat biasa yang menjadikan bukti bahwa kita sudah mengajukan keberatan pada tanggal berapa mengajukan permohonan informasi pada tanggal berapa pada saat disengketa informasi tidak akan bisa terurai karena harus ada dokumen kalau kita buy phone itu tidak ada catatannya kan nah Anda akan berat gitu nanti pada saat sidang adjudikasi non litigasi sehingga surat ini sebenarnya sebagai salah satu mekanisme yang memudahkan untuk pembuktian pelaporan ini sudah sempat ada pertanyaannya sudah sempat diajukan di Kabupaten Blitar sudah ada formnya kok jadi bisa tinggal isi saja kita butuh informasi apa itu sudah oke Kabupaten Blitar sudah oke terus kemudian yang oke rumah sakit Saiful Anwar itu juga oke sangat-sangat oke cuman sayangnya beberapa OPD belum-belum terbuka sesuai perundangan begitu nah sekarang ini yang sedang kita sosialisasikan atau sedang kita upayakan jangan sampai kita sudah mengupayakan masyarakatnya kritis eh badan publiknya belum siap nah jadi itu berukan jadi kita pengen ya badan publik ini siap dulu kalau badan publik sudah siap otomatis apapun yang diminta sama pemohon atau apapun yang diminta oleh warga Indonesia itu bisa dilalap abis jadi kita sedang mempersiapkan badan publik minggu depan tanggal 28 November kita melakukan monef badan publik monitoring dan evaluasi bagaimana keterbukaan informasi di dalam badan publik jadi kita ada pemeringkatan badan publik mana yang memang paling informatif dan menuju informatif dan sebagainya ini harapannya untuk bisa saling apa ya bisa saling memacu untuk bisa progres dengan lebih baik tapi Anda tadi menyatakan bahwa beberapa tempat memang punya sistem atau mekanisme yang sudah dibangun sedemikian rupa hingga memudahkan bagaimana dengan peran komisi informasi di sini untuk mendorong yang lain juga untuk meniru yang sudah ada untuk memudahkan maka dari itu kita mengadakan monitoring dan evaluasi itu pemeringkatan badan publik keterbukaan informasi badan publik kalau sudah tahu peringkatnya misalnya yang tertinggi si A badan publik A kita akan uraikan kenapa dia dia paling tinggi jadi bukan berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik tapi mirroring supaya yang belum belum baik itu memperbaiki diri supaya sama dengan badan publik yang memang sudah sudah sangat terbuka atau informatif begitu salah satu contoh ada salah satu badan OOPD begitu kita sebut bakorwil jember bakorwil jember catatan kami tahun lalu belum terlalu bagus tapi tahun ini luar biasa peningkatan sudah ada meja layanan sudah cukup bagus begitu jadi sebenarnya pemeringkatan ini kami upayakan supaya jadi bahan evaluasi bagi badan publik cukup efektifkah hal seperti ini mas Gila bisa jadi tadi mirroring kalau biasanya di pemerintahan biasanya dipacu dengan yang lain itu lembaga-lembaga itu terpacu tapi yang sebenarnya yang kalau bagi saya yang penting sebenarnya yang harusnya disadari oleh badan publik itu adalah ketika mereka kemudian bisa membangun layanan dan bisa membangun interaksi dengan publik yang bagus sebenarnya keuntungan bagi mereka jadi mereka akan jauh lebih mendapatkan kepercayaan nah sehingga kemudian nah sehingga kemudian ketika kepercayaan terbangun semua program apapun program itu akan dapat feedback yang bagus jadi sebenarnya cara pemeringkatan adalah salah satu cara tapi yang kemudian sebenarnya yang harus disadari oleh badan publik itu adalah bahwa keterbuhan informasi publik ini sebenarnya jangan dianggap sebagai sebuah kewajiban tapi sebenarnya kebutuhan bagi mereka sendiri bahwa ada banyak keuntungan yang bisa mereka dapatkan dari sistem yang dibangun seperti ini dengan ada sistem itu salah satu contoh badan publik saya tadi bilang kalau badan belitar dulu memang ada sengketa informasi atau ada yang mengajukan permohonan informasi permohonan keberatan tidak ditanggapi dan kemudian masuk jadi sengketa informasi tapi sekarang nol loh mas jadi sudah tidak ada tidak ada sengketa informasi dari badan publik karena badan publik sudah memperbaiki diri keterbukaan informasi sudah ada lah kalau pintu rumah sudah dibuka bukan masyarakat tinggal masuk aja oke oke ini peran masyarakat juga akhirnya bisa respon-respon dari masyarakat ini juga cukup penting jadi gap itu jadi tidak ada program-program juga yang dilakukan juga bisa berjalan dengan baik kabarnya pemerintah provinsi Jawa Timur termasuk yang terus bebenah dan berprogres gitu ya dapat penghargaan juga seperti itu ini saya nanti ingin mengkonfirmasi itu apakah memang sudah selayak itu gitu tapi nanti kami jadinya terlebih dahulu kami masih akan lanjutkan untuk dialog update malam hari ini Bumirsa tetap bersama kami dalam dialog update malam kami akan segera kembali dan dialog update malam hari ini dipersembahkan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur dipersembahkan oleh kita bakal ngobrol sama orang-orang kreatif dan juga seru-seru cuma di UBS Siti Lover setelah pensiunnya Ben Affleck memerankan Bruce Wayne muncullah nama Roberta Partinson yang kini resmi memerankan Batman di film mendatang meskipun telah terpilih tapi ternyata Robert tidak tertarik dalam memerankan karakter Bruce Wayne tersebut hal itu disampaikan dalam sesi wawancara bersama Jennifer Loves di acara Actor on Actor Sasi Kantos bersama saya Sebagai kain yang dianggap irintas bangsa batik tidak hanya dipakai orang dewasa tapi juga remaja dan anak-anak kini batik kontemporer menjadi jenis batik yang kian diminati Hijab dan make-up seakan tak pernah terpisahkan dari banyaknya ragam tren modul hijab hingga make-up yang kini kian diminati melihat potensi tersebut berbagai kompetisi make-up dan kreasi hijab banyak dihelat seperti yang terlihat di salah satu kafe kawasan Baratajaya Surabaya adalah kota yang luar biasa penuh dengan orang-orang hebat komunitas-komunitas luar biasa dan tentu saja kelompok masyarakat yang tak kalah menginspirasi SBO TV hadir melalui program Dua Jempol untuk memberikan Anda cerita-cerita inspiratif dari mereka jadi jangan lewatkan saksikan program Dua Jempol setiap hari Senin sampai Kamis jam 5 sore hanya untuk Anda di SBO TV Dua Jempol hanya di SBO News update dan faktual memberikan harapan baru untuk para bonek yang ingin sekali tak Persebaya tampil dengan maksimal Persebaya ini gak cuma dimiliki bonek saja sebenarnya Persebaya ini dimiliki semua orang di Surabaya musim pertama ketika setelah juara depisi 1 masuk Liga Elite targetnya apa? Persebaya dari dulu dari tahun ke tahun targetnya selalu juara kalau menurut saya dalam waktu dekat ini diperbaikilah tim ini Beginilah raut wajah 8 orang sindikat pengedar narkoba yang masuk dalam jaringan lapang para tersangka ini hanya bisa tertunduk malu saat digelandang oleh polisi dari unit Satreskoba Polrestaba Surabaya Sidang pembacaan putusan perkara Asusila dengan terdakwa guru pramuka Rahmat Santoso digelar secara terbuka di ruang sidang Garuda Pengadilan Negeri Surabaya menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan pidana pencabulan terhadap 15 orang anak ini kembali muncul ketika kalau yang dulu putusannya kebiri kimia ini muncul namun sekarang ternyata sudah muncul dalam tahap penuntutan saya Dr. Purnomo Budi Setiawan spesialis penyakit dalam konsultan selaku ketua umum ikatan dokter Indonesia wilayah Jawa Timur saksikan faktual di SPO terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami dalam dialog update malam pada malam hari ini kami bersama dengan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur kalau tadi sudah berbicara dengan Pak Herman dengan Mas Gilang dan hari ini saya kedatangan juga satu tamu berikutnya adalah Pak Amin Pak Amin apa kabar? baik di tengah kesibukan akhirnya bisa hadir juga ya barusan ketemu gubernur tadi akhirnya banyak apa kesibukan hari ini cukup padat akhirnya ketemu gubernur juga tadi diminta katanya dialog ini dimajukan ini perlu penjelasan juga tadi kita sudah sampai pembicaraan tentang sengketa informasi dan sebagainya Pak Amin mungkin bisa punya penjelasan terkait juga dengan data dan bagaimana biasanya jalan keluar ketika memang itu sudah masuk dalam ranah sengketa informasi baik salah satu aspek di dalam Komisi Informasi atau Undang-Undang Keterbuka Informasi itu adalah soal sengketa di sengketa ini seringkali kita menemukan beberapa hal tentang kondisi masyarakat dan kondisi badan publik nah di kondisi masyarakat ini kalau di klasifikasi ada tiga pertama masyarakat yang informatif dia sudah tahu perkembangan informasi seperti apa cara mengupdate informasi seperti apa kemudian mengambil informasi itu dari mana dan seterusnya itu sudah paham betul yang kedua masyarakat di tengah-tengah dia kalau kebutuhannya informasi ini berkaitan dengan kepentingan pribadi dia melakukan meminta informasi data dan seterusnya itu di badan publik dan seterusnya yang ketiga masyarakat yang apatis masyarakat yang tidak tahu menahu pokoknya dia berjalan begitu saja tanpa melihat informasi yang berkembang seperti apa yang penting dia menjalani proses itu landai-landai saja artinya tidak mau tahu informasi nah sementara badan publik ini termasuk yang tadi dijelaskan oleh Mbak Irma adalah satu institusi yang mengelola dana dana negara yang di peroleh dari APB dan APBN kemudian itu di tata sedemikian rupa oleh undang-undang tetapi kepatuhan terhadap undang ini undang-undang ini juga perlu kita lihat secara utuh di beberapa tempat yang kita lihat kita di kemarin di Pacitan itu kan jauh kalau misalnya antara Surabaya dengan Pacitan ini kan jauh sekali tapi ternyata pengelolaan informasinya kemudian penataan kelembaganya bagus sekali beda dengan misalnya kita lihat di kemarin di Inggris itu di tingkat salah satu OPD itu tidak ada pejabat pengelola informasi pabrik oke nah pejabat pengelola informasi dan dokumentasi itu yang kemudian yang bertanggung jawab terhadap bagaimana memberikan informasi kepada pabrik ini tidak tidak dilakukan oleh badan pabrik sehingga badan pabrik tersebut dalam tanda kutip ketaatannya terhadap undang-undang itu dipertanyakan tapi terlalu penting gitu tidak ada yang bertanggung jawab secara khusus di bidang itu misalnya seperti itu ya sehingga inilah yang munculnya sengketa-sengketa itu disitu kalau kita prosentase sengketa itu ada empat katakanlah kalau dilihat dari prosentase konten sengketanya itu ada sengketa anggaran anggaran itu hampir empat puluh persen jadi sidang-sidang yang kita lakukan itu banyak sekali yang menanyakan soal anggaran terutama di desa oke di Mojokerto saja itu yang masuk sengketa apa informasi yang masuk di komisi informasi itu ada sekitar hampir tujuh puluh oke dari berapa ratus desa yang ada di sana artinya ini betul-betul bahwa keterbukaan informasi ini sangat penting sehingga dalam proses keterbukaan di PPID atau di badan publik yang paling bawah di tingkat desa itu juga harus menyediakan informasi-informasi tersebut oke sehingga dengan ketika itu bisa dipahami oleh badan publik badan publik bisa menjelaskan tentang apa harus apa yang harus dijawab tentang informasi tentang ada informasi itu informasi berkala ada informasi setiap saat dan ada informasi serta-merta kemudian juga ada informasi yang dikecualikan kalau badan publik ini sudah jelas dengan itu sudah tahu tentang SOP-nya itu saya yakin sengketa itu tidak terlalu banyak oke sebenarnya dari sengketa informasi ini lalu diproses juga bersama dengan komisi informasi hasil dari proses ini lalu kemana gitu arahnya jadi jadi di sengketa ini kan ada dua putusan apakah informasi itu dapat dibuka atau ditutup jadi keputusan dari komisi informasi di dalam majelis komisioner memutuskan apakah informasi itu bisa dibuka atau tidak oke oke ketika ketika memang di dalam undang-undang itu betul-betul informasi ini tidak tertutup maka kita minta termohon dalam hal ini adalah badan publik untuk membuka informasi tersebut karena ruhnya undang-undang ini adalah keterbukaan maka informasi yang tidak dikecualikan ya harus dibuka kepada publik bahwa nanti memang ternyata dari informasi itu ditemukan ada yang tidak beres sesuai seperti yang diperkirakan oleh yang pemohon maka lanjut ke mungkin ranahnya ke hukum bisa jadi sampai di mahkamah kalau urutan prosesnya berada ke urusan yang hukum jadi memang apakah memang dalam proses dalam sengketa informasi ini masih ada pihak-pihak yang seperti ingin menutupi atau tetap bertahan untuk tidak membuka informasi ini kepada publik dalam prosesnya bagaimana betul ini ada paradigma paradigma lama kalau dulu era reformasi sebelum era reformasi ini kan era sebelum reformasi era orde baru ini kan ketertutupan itu betul-betul bahkan kita lihat di tingkat desa bahkan di desa itu untuk ketemu dengan kepala desa itu susah nah ini membentuk apa ya kepercayaan diri masyarakat ketika melakukan kritik terhadap pemerintah itu susah atau sebaliknya kemudian pemerintah itu atau pemerintah di tingkat desa itu di dalam keterbukaannya itu selalu ada sesuatu yang masih disimpan gitu ya untuk berbagai hal lah misalnya karena itu tidak terbiasa tidak terjadi keterbukaan di dalamnya kalau dulu katakanlah kalau kepala desa itu kan pakai bengkok ya pengaturannya itu pakai bengkok sekarang itu kan langsung kucuran dari APBN melalui DDADD itu sehingga mau tidak mau paradigma lama ini harus dibongkar semoga berubah berubah apalagi di undang-undang nomor 8 ini undang-undang 14 tahun 2008 ini keterbukaan informasi betul-betul sudah terinci sedemingkian rupa jadi celah-celah untuk melakukan keterutupan itu hampir tidak ada jadi buka dibuka lebar lah harus kita buka sudah enggak bukan eranya bukan eranya lagi baik saya ke mas Gilan gitu merubah mindset ini yang sudah tertanam bertahun-tahun mungkin apalagi dari masyarakat yang cukup kecil masyarakat desa gitu ya tentu bukan sesuatu yang mudah gitu tapi padahal ada anggaran yang besar yang dikelola memang ini saya setuju bahwa ada harus ada perubahan paradigma kita ini kan sedang apa ya ada proses apa ya perubahan budaya ternyata setelah 98 juga prosesnya belum selesai artinya kalau dulu bahwa masyarakat dengan pemerintah itu kan secara hirartis masyarakat anggapannya di bawah sekarang saya kira sudah setara sudah menurut pemerintah saja ya dulu kan mau bertanya saja takut dan sebagainya memang ada budaya begitu dan sekarang kemudian ya memang proses apa ya perubahan budaya itu kan juga bukan proses yang instan saya kira butuh proses yang panjang dan keberanian ya memang saya menyadari bahwa yang terjadi memang ketika banyak sengketa itu juga memang bagian dari proses itu tapi saya berharap kemudian ke depan ketika semua baik pemerintah desa sadar betul bahwa ada kewajiban seperti itu dan sekarang masyarakat desa juga diedekasi bahwa mereka punya hak mereka berhak untuk tahu dan sebagainya saya kira saya berharap beberapa tahun ke depan akan ada perubahan yang baik baik bahwa masyarakat desa ini salah satu contoh saja contoh kasus sebenarnya sangat proaktif untuk bertanya sehingga banyak sengketa informasi dari kalangan desa ini berarti menunjukkan masyarakat butuh dan tahu aksesnya berarti ya Mbak Irma masyarakat butuh tahu dan sebenarnya yang ingin tahu sebenarnya apa saja yang terjadi atau anggaran itu kemana saja sengketa informasi di tingkat desa itu bukan cuma masyarakat desa tapi bisa Anda atau masyarakat perkotaan yang minta dan pertanyaannya siapakah yang meminta itu adalah teman-teman yang memang sudah kritis dan rasa memiliki terhadap negara ini cukup tinggi begitu dan yang perlu kita sosialisasikan ke masyarakat adalah masyarakat desa juga tahu jadi sebenarnya sengketa informasi tingkat desa itu banyak itu tidak berbanding lurus dengan kekritisan dari masyarakat desa itu sendiri karena pemohonnya belum tentu masyarakat desa belum tentu dan ini sebenarnya bisa gitu ya memungkinkan bisa lintas tidak harus yang warga setempat untuk informasi setempat gitu ya yang penting masyarakat Indonesia punya KTP sudah bisa oke cukup luas sebenarnya itu skup dan fleksibilitasnya lalu kita bicara tentang Jawa Timur masyarakat melihat komisi informasi lalu pemerintah dan badan ini berusaha untuk memberikan yang terbaik keterbukaan informasi kabarnya kemarin juga mendapatkan penghargaan sejauh ini berarti memang ada progres semakin baik atau sudah menjadi yang terbaik pemerintah menuju ya kita menuju informasi menuju informatif Provinsi Jawa Timur predikatnya adalah menuju informatif gitu ya penjelasannya harus ditahan dulu sampai predikat Jawa Timur ini menuju informatif apakah ini salah satu predikat yang sudah bisa dibilang membanggakan gitu ya nanti kita lanjutkan lagi saya masih bersama dengan teman-teman dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur tetap di Dialog Update Malam ini kembali muncul ketika kalau yang dulu putusannya kebiri kimia ini muncul namun sekarang ternyata sudah muncul dalam tahap penuntutan saya Dr. Purnomo Budi Setiawan spesialis penyakit dalam konsultan selaku Ketua Umum Ikatan Dr. Indonesia Wilayah Jawa Timur saksikan faktual di SBO Kinilah raut wajah 8 orang sindikat pengedar narkoba yang masuk dalam jaringan lapang para tersangka ini hanya bisa tertunduk malu saat digelandang oleh polisi dari unit Satreskoba Polrestaba Surabaya sidang pembacaan putusan perkara asusila dengan terdakwa guru pramuka Rahmat Santoso digelar secara terbuka di ruang sidang Garuda pengadilan negeri Surabaya menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan pidana pencabulan terhadap 15 orang anak Terima kasih pemirsa Anda masih tetap bersama kami dalam dialog update malam bersama dengan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur kita masih membahas tentang keterbukaan informasi publik dan masyarakat memang perlu proaktif untuk bisa menjadi pemicu juga pelayanan terbaik bagi masyarakat nantinya Nah Provinsi Jawa Timur beberapa waktu yang lalu juga mendapatkan penghargaan menuju informatis ini sebenarnya apa yang dimaksud dan apakah ini sudah kasta tertinggi gitu karena sepertinya masih menuju berarti belum gitu ya bagaimana Pak Irma? Sedang diupayakan oleh teman-teman Provinsi Jawa Timur sebenarnya barusan kemarin Ibu Gubernur Kofi Finder Parawansa menerima penghargaan tersebut di Istana Wapres dari Komisi Informasi Pusat jadi Komisi Informasi Pusat memberikan penilaian monitoring dan evaluasi pada seluruh badan publik yang ada di Indonesia termasuk Provinsi Jawa Timur Nah Provinsi Jawa Timur mendapatkan predikat menuju informatif tapi banyak sebenarnya yang belum informatif sama sekali jadi luar biasa pencapaiannya Provinsi Jawa Timur bisa berada di posisi itu Maksudnya masih banyak daerah lain yang belum mendapatkan predikat itu bahkan Tidak informatif Tidak informatif Tidak informatif tapi memang tidak diumumkan oleh kawan-kawan Komisi Informasi Pusat tapi menuju informatif ini ya upaya dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk bebenah karena PPID Provinsi Jawa Timur yang sekarang berada di Dinas Kominfo begitu itu sedang berupaya keras supaya pendokumentasian informasi publik tersebut bisa maksimal ini sedang diupayakan tapi Alhamdulillah kemarin bisa mendapatkan predikat menuju informatif artinya catatannya tahun depan saya yakin pasti Provinsi Jawa Timur sudah bisa mendapat predikat informatif karena saat ini benar-benar sudah bebenah ini kan baru periode pertama sudah menyadari kepentingan itu kalau mundur ke tahun sebelumnya kabarnya memang predikatnya ada satu level di bawah itu ya ya belum mencapai itu tapi Alhamdulillah Gubernur kita sekarang kita tahu dengan jargonnya cetar dan lain sebagainya luar biasa sudah ada sangat terkait dengan transparansi begitu beliau kan sangat ingin ada keterbukaan informasi publik dan ada transparansi itu terlihat baru berapa bulan belum belum genap satu tahun kan pemerintahan beliau tapi sudah bisa mendapatkan predikat itu jadi pencapaian yang cukup baik tapi memang catatannya kenapa belum di level informatif paling tinggi masih harus bebenah saya yakin kalau tahun depan diberi waktu satu tahun lagi pasti yakin bisa mencapai bisa yang lebih baik ya meskipun sudah cukup layak kah menuju informatif katanya begitu ya memang harus ada apa ya harus ada kerja keras yang dilakukan artinya masyarakat Jawa Timur ini kan unik khas ya artinya masyarakat yang sebenarnya aktif dia punya apa tingkat literasi informasi yang bagus dan yang paling penting adalah kepedulian jadi masyarakat Jawa Timur itu kan kepedulian terhadap apa ya wilayahnya terhadap apa pemerintahnya cukup tinggi sehingga memang Jawa Timur memang harus apa ya merespon itu dengan sebuah apa ya inovasi atau apa sistem yang jauh lebih bisa apa ya bisa mewadai semangat-semangat kepedulian dari warganya sebenarnya kuncinya jadi nunggu apa nih nunggu respon masyarakat yang proaktif dulu atau sebenarnya dari badan publik dulu nih yang pimpinan-pimpinannya juga gue benar dulu gitu kalau saya sebenarnya dua langkah jalan tapi kemudian dengan kondisi masyarakat yang sebenarnya sudah ada modal untuk kepo tadi sekarang waktunya bagaimana badan publik harus bekerja lebih keras untuk merespon itu oke Pak Amin mungkin bisa-bisa menambahkan juga gitu penghargaan ini belum membanggakan karena belum jadi yang terbaik juga gitu ya tapi ada progres yang harus diapresiasi gitu PR-nya apa lagi sebenarnya kalau dilihatnya sudah ada gitu dilihatnya sudah lumayan lah ya kemudian gubernur menerima penghargaan ini juga sesuatu yang menurut kami sedikit meningkat ke sesuatu yang akan dicapai pada maksimal oke nah yang paling penting respon gubernur ini terutama karena beliau adalah pimpinan Jawa Timur ya kalau pimpinan Jawa Timur itu kemudian mengintruksikan atau paling tidak jargonnya itu sudah transparansi keterbukaan kemudian akutabilitas akutabilitas itu maka kemudian selangkah lebih maju ketika semua OPD semua OPD didatangkan kemudian bupati-bupati itu didatangkan dalam rangka untuk keterbukaan ini malah akan luar biasa jadi top down-nya dapat kemudian masyarakatnya yang saya katakan nanti ada tiga klasifikasi tadi ya ada masyarakat yang informatif ada masyarakat yang biasa-biasa saja ada masyarakat yang apatis terhadap informasi ini perlu dipompa lagi dipompa lagi untuk lebih kepo lah bahasanya karena masyarakat di tingkat desa paling bawah hari ini betul-betul sudah dikasih kucuran di APBN ya kan ada yang kita lihat kemarin pas waktu di di Batu Kota Batu itu ada yang sampai mengelola dana desa itu 10 miliar desa itu desa rata-rata sudah di atas 1 miliar berarti disitu ada sesuatu yang memang harus dikelola yang masyarakat harus tahu karena undang-undang keterbukaan informasi ini salah satunya adalah mendorong transparansi mendorong respon masyarakat terhadap kebijakan publik mendorong masyarakat turut mengelola dana tersebut kebijakan publik itu kembali pada masyarakat atau tidak kan begitu sehingga betul-betul kehadiran undang-undang keterbukaan informasi ini betul menuju masyarakat yang informatif masyarakat pemerintah yang badan publiknya itu betul-betul mampu mengelola secara keseluruhan dari dana yang ada sehingga dengan itu menjadi good government dan clean governance jadi pemerintah yang baik kemudian tatak lola yang bersih ini goalnya disitu dan itu akan kemudian kita tahu bahwa beberapa keputusan apa KAI ini kan ada ada punishment-nya ya ada satu tahun ketika satu tahun penjara atau kurungan ketika badan pabrik itu tidak taat terhadap atau sengaja tidak menaati peraturan atau undang-undang komisi ketepukan informasi tersebut nah kita tidak ingin di dalam proses berikutnya banyak kepala-kepala desa yang tidak tidak informatif tadi tidak bisa memberikan kepada pemohon informasi yang diminta yang seharusnya terbuka itu kita tidak ingin itu dan itu kalau dibiasakan keterbukaan itu terbiasa di seluruh desa di Jawa Timur khususnya maka korupsi ya KPK itu tidak tidak terlalu inilah artinya bahwa itu bagian dari menata sebelum apa sedia payung sebelum hujan artinya dengan habit dengan kebiasaan terbuka itu tidak ada lagi korupsi-korupsi itu tidak ada harapannya begitu jadi hadirnya komisi informasi hadirnya keterbukaan undang-undang keterbukaan informasi publik ini betul-betul dirasakan oleh masyarakat Jawa Timur terutama ini dipatus dimukan rupa sehingga satu tahun apa yang diinginkan Jawa Timur dalam hal ini dipresentasi dipresentasikan gubernur gubernur nanti akhirnya akan menuju masyarakat yang informatif kira-kira begitulah jadi ini lebih ini langkah-langkah preventif yang perlu penting nanti saya juga ingin tahu seberapa respon dari yang menjalankan badan publik ini terhadap komisi informasi apakah menganggap ah hirarkinya tidak ke komisi informasi apakah ini akhirnya dianggap penting dan akhirnya dianggap tidak penting dan akhirnya mengalami implementasi dari undang-undang yang ada sebenarnya tapi nanti kita lanjutkan lagi diskusi Anda masih tetap bersama kami juga pemirsa bersama dengan komisi informasi provinsi Jawa Timur di Dialog Update Malam ini dipersembahkan oleh selamat menikmati Sasi Kantos acara ini dipersembahkan oleh Masih bersama kami Pemirsa dalam Dialog Update Malam dan masih bersama dengan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur tadi saya juga sampai pada diskusi bagaimana penerapan undang-undang yang memang menaungi Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur juga untuk menjalankan tugasnya apakah jangan-jangan yang melaksanakan badan publik ini merasa tidak hirarkinya tidak ke komisi informasi sehingga dianggap tidak penting saya ingin ke Mbak Herma bagaimana implementasi di lapangan terkait hal ini memang kita tidak ada hirarki jadi sebenarnya kepatuhan badan publik terhadap undang-undang itu kuncinya di diri badan publik sendiri kami hanya seperti mediasi atau maksud kami mediator bagi penjembatan antara masyarakat dengan badan publik jadi sebenarnya kami hanya membantu masyarakat untuk mampu mengkomunikasikan apa yang mereka inginkan informasi apa yang mereka inginkan ke badan publik jadi sebenarnya tidak ada ikatan hukum pidana apapun yang ekstrim tapi kalau badan publik melanggar undang-undang itu memang nanti akan mendapatkan sanksi tapi kami memang sifatnya hanya sebagai jembatan saja jadi membantu masyarakat tapi sebenarnya juga membantu dari badan publik juga jadi kita di tengah di tengah menjembatani tidak untuk memberikan tekanan juga sebenarnya tapi membantu untuk ayu untuk bareng-bareng nih kita bangun negara dengan sistem yang seperti ini mas Gilang apakah bisa lebih cepat gitu akselerasi untuk bisa transparan jauh dari korupsi akhirnya goalsnya kan kita gak ingin ada banyak kepala desa yang akhirnya terjelang korupsi juga misalnya salah satu faktor memang memang perlu saya kira gerakan yang besar komisi informasi juga bisa bekerjasama dengan pihak-pihak yang lain juga mendorong itu tapi saya setuju tadi bahwa memang yang terpenting adalah badan publik itu sendiri bahwa kesadaran mereka untuk kesadaran dan keberanian dan sebenarnya ini undang-undangan tadi memaksa mereka untuk bekerja lebih serius karena kemudian ketika mereka membuka informasi mereka juga harus melakukan hal-hal yang akan ditampilkan di situ jadi sebenarnya semangatnya tadi good governance dan membuat pemerintah jauh lebih lebih bersih lebih responsif pada masyarakat dan kemudian ketika pemerintah bisa terbangun kepercayaannya saya kira itu kemajuan bagi kita semua bahwa program pemerintah dapat responsif dari masyarakat dan pembangunan akan berjalan dengan bagus oke oke jadi ketika berfungsi sebagai penjembatan informasi ini Mbak Irman bisa jelaskan sejauh ini mana yang lebih kurang teredukasi apakah jangan-jangan yang menjalankan badan publik atau masyarakat nih yang masih banyak sekali yang masih belum tahu tentang ini dua belah pihak ya kita masih PR dua-duanya dan kita masih terus melakukan sosialisasi kemarin kami ya melakukan sosialisasi di tingkat desa dengan melakukan temudesa untuk mesosialisasikan selip desa Pak Amin mungkin bisa ceritakan bagaimana yang kemarin jadi di apa di kami itu komisi informasi itu kan selain ada penyelesaian sengketa kemudian ada advokasi ada edukasi ada sosialisasi jadi juga langsung turun ke masyarakat di sosialisasi ini kita dalam periode ini masih 6 bulan jalan 6 sampai 7 bulan jalan ada 4 4 titik yang sudah kita lakukan pertama di Bakorwil Jember kemudian di Bakorwil Pamekasan kemudian di Mojokerto dan besok setelah ini di Nganjuk Madiun kemana juga Madiun juga ini dalam rangka untuk mensosialisasikan standar layanan informasi publik di tingkat desa oke karena undang-undang itu lahir tahun artinya disahkan tahun 2008 kemudian PPID provinsi juga memanggil beberapa PPID seluruh kota kabupaten untuk mensosialisasikan itu mensosialisasikan tersebut selain itu itu kan yang dari hirarki struktural kepemerintahan tapi kita juga komisi ini komisi informasi ini juga untuk melakukan sosialisasi kemarin responnya bagus ternyata kan hal-hal yang sebenarnya harus diketahui oleh kepala desa itu kalau kita jelaskan oh begini jadi kadang-kadang ketidakpahaman sebenarnya optimis juga saya kira optimis jadi di beberapa di Jember di Pamekasan di ini saya melihat orangnya sangat respon terhadap itu inilah yang akan kita genjot kita terus melakukan sosialisasi bahkan kemarin kita hering dengan Dewan ya hal-hal yang sangat penting adalah bagaimana undang-undang tersebut bisa sampai di tingkat badan publik yang paling bawah sehingga badan publik yang di bawah ini betul-betul tahu tupoksinya dia harus melakukan apa misalnya pendefinisian tentang informasi berkala itu seperti apa informasi serta-merta itu seperti apa kemudian informasi setiap saat itu seperti apa atau yang dikecualikan itu seperti apa sehingga ketika itu bisa dipahami oleh badan publik di tingkat bawah maka hal-hal tersebut akan betul-betul membantu mereka untuk menjawab pemohon-pemohon yang hadir atau warga negara yang sudah dijamin haknya oleh pemerintah di dalam undang-undang nomor 14 tahun 2008 tersebut mereka punya legal standing yang jelas asal dia punya KTP dia punya tujuan untuk keterbukaan informasi meminta informasi harus dilayani nah inilah dua hal ini harus betul-betul dipacu masyarakat sisi lain masyarakat harus disadarkan akan haknya dijamin undang-undang agar dia percaya diri bahwa di dalam proses memperoleh informasi itu tidak sulit gampang bisa dilakukan kemudian kalau pun sidang juga gratis ya kan tidak ada tidak ada hal-hal yang berkaitan dengan biaya bahkan kalau mungkin nanti mediasinya ketemu biayanya dibebankan kepada termohon misalnya seperti itu seperti itu artinya mudah dan cepat dan bisa diakses sebenarnya kalau sama-sama badan publik itu betul-betul tahu tentang topoksinya masyarakat tahu tentang haknya saya yakin keterbukaan informasi ini benar-benar sesuatu yang saya kira tidak mustahil tidak mustahil itu sangat dan ini luar biasa ini sama juga dengan ibadah kalau dalam perspektif agama saya kira membiarkan kedoliman dalam hal ini pemerintah desa yang tertutup kemudian semua dikorup dan sebagainya itu kan sesuatu yang dolim nah keterbukaan informasi ini umat bagian dari amal soleh jadi harus proaktif proaktif amal soleh kemudian bagaimana membuka ruang itu sehingga semua masyarakat bisa menikmati masyarakat bisa mengakses informasi tersebut dan sehingga proses penataan pengelolaan dan pelaksanaan serta laporan pertanggung jawabannya itu betul-betul bisa dimonitoring oleh masyarakat saya kira mungkin itu Mas Gilang mau gak mau memang kita sekarang ada di era keterbukaan gitu ya dan bagaimana akselerasi untuk bisa merubah mindset ini udah eranya udah mau gak mau keterbukaan gitu ini langkah-langkah apa yang konkret real sehingga kita bisa melakukan kita bisa mendapatkan ke era keterbukaan bener-bener real ini dengan lebih cepat lagi ya memang tadi badan publik saya kira harus menyadari bahwa hari ini tidak mungkin bekerja dalam ketertutupan tadi tidak mungkin masyarakat saya kira jauh lebih pintar untuk mencari informasi jadi sebenarnya tidak ada pilihan untuk tidak kemudian bergerak untuk membuka informasi itu tetapi memang tadi Pak Amin juga menarik bahwa ternyata juga ada pengetahuan yang memang harus ditingkatkan di tingkat desa dan saya kira saya mendukung semangat dari teman-teman KI untuk terus mendorong pengelola badan publik untuk terus memahami bahwa sebenarnya keterbukaan informasi publik ini hanya satu-satunya pilihan hanya satu-satunya pilihan yang harus dilakukan dan saya kira akan bisa memberikan manfaat sendiri bagi badan publik itu sendiri ini kunci penting Mbak Erman bisa menambahkan optimisme ini kan ada tapi masalahnya ada juga yang masih tidak tahu masih kira-kira butuh waktu panjang untuk bisa semua baik masyarakat maupun badan publik sama-sama tahu perannya ini penting saya rasa Jawa Timur bergerak cepat sekarang bawa kepemimpinan Gubernur Kofifah jadi semua cepat jalannya cepat jadi insya Allah sebelum masa 5 tahun pemerintahan Kofifah kita akan bisa sangat terbuka insya Allah dan kami juga Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur kami berlima juga terus bergerilia hingga ke tingkat desa untuk membantu masyarakat dan membantu badan publik hingga tingkat desa untuk menyadari bahwa keterbukaan informasi itu bukan senjata tapi justru itu adalah aset bagi kita untuk bisa memajukan pansa dimana masyarakat bisa mengakses Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur baik kami sudah ada website Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur juga kalau ingin mengajukan sekretah semoga tidak ada sekretah itu bisa ke Jalan Bandilan kami kantor kami di sebelah terminal Nurabaya Waru dan nanti tanggal 28 November kami akan memeringkatkan badan publik dan kita lihat badan publik mana di Jawa Timur dan tingkat kabupaten kota setelah pemerintahan desa yang sudah terbuka dan siap menuju masyarakat yang informatif mudah-mudahan ini juga saling memacu gitu ya untuk punya keinginan untuk memberikan keterbukaan yang terbaik untuk masyarakat dan masyarakat juga bisa memberikan respon yang baik juga untuk keterbukaan Pak Amin terima kasih Mbak Irma terima kasih dan juga Mas Gilang terima kasih untuk diskusi pada malam hari ini terima kasih juga pemirsa sudah bersama kami dalam dialog update malam mudah-mudahan Anda bisa juga menjadi masyarakat yang aktif dan responsif juga terhadap keterbukaan informasi kami akhiri dialog update malam hari ini bersama dengan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur saya Dis Tanugrah pamit selamat malam sampai jumpa acara ini dipersembahkan oleh selamat menikmati